Baik, buka Qur'an 107 ayat 205. Qur'an 107 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَنْ وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? وَذْكُرْ رَبَّكَ Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah ayah sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Qur'an, zikir. Dalilnya Qur'an surah 15 ayat 9. إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Qur'an, zikir. Qur'an surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan, zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Qur'an surah ke-4, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاتَ فَذْكُرُ اللَّهِ Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Qur'an surah ke-20, ayat ke-14. إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَاَقِّمِ الصَّلَاتَ لِذِكْرِ Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir, semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa, itu satu dari bagian zikir. Tapi, tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Qur'an surah 13, ayat ke-28. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوُ Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu, manfaat pertamanya, membuat hati tenang. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran zikir kan? Jika ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu, mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu, kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu, Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu microphone, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Doa. Tapi ingat yang paling penting, kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkar status dia sebagai hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia yang tidak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahannam yang paling bawah. Jahannam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka Ibu Quran surah misalnya ke-40 ghafir itu. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8, ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahannam, yang bukan jahannam saja. Penghuni neraka, itu kalau mau meninggal, itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut, karena tidak punya bekal. Kan, maaf ya, Kak Idah mengatakan orang tidak punya bekal itu takut pulang. Apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan. Mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak tidak pulang, pulang. Pasti ada yang salah, karena tidak berani pulang. Jangankan salah, tidak punya bekal saja. Malu pulang. Lihat ibu, waktu Ramadan selesai, mau mudik. Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan, terus selama 11 bulan. Untuk satu bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin, 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 kumpulin. Terus telpon keluarga. Insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius, ya? Motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya. Tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin. Aku pulang, sayang. Jawa mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang. Kenapa Anda nggak mudik? Nggak ada bekal, Ustaz. Nggak ada bekal. Malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang. Apalagi punya banyak salah. Jadi nggak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram. Dipukul ini sama malaikat. Pukul depannya. Pukul depannya. Kamu ini cepat keluar. Cepat keluar. Cepat keluar. 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 Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan. Itu orang ini sudah masuk surga. Tapi semua malaikat di semua pintu surga yang delapan itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal. Dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan. Silahkan nikmat di surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat bu. Semua malaikat dari pintu surga datang. Nyambut dia. Wah Masya Allah di malaikat Jibril. Suhafil. Malaikat maut. Maaf ya dicabut kemarin. Biasa. Selamat, 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 selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan. Rumah dicet datang sambut depan rumah. Semua hidangan ada. Oh Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Wah muncul semua. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan. Maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita. Karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini. Kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Submuslima edisi ke-15. 15 kali datang. Sendiri, nilangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang melihat, tapi tidak paham. Dengar, tapi tidak paham. Saya tidak ingin satu pun keluar dari sini, kecuali paham. Ibu paham? Paham, Ustaz. Badi pamit ya, silahkan. Apa yang ibu pahami? Doa. Sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah, bagaimana cara kita memohon kepada Allah? Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu, dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah, tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, aku ingin ibadah, aku ingin ibadah. Kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua. Dia sudah berubah. Ya, tadinya orang tuanya melihat, anaknya Masya Allah, tiba-tiba ada perubahan. Senang ibadah, Bu. Malam-malam dia bangun, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam dua, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa, ini malam Jumat lagi, malam libur. Malam libur, biasanya santri itu, kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud. Jam dua bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun, sholat, 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 selesai. Cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur. Saya bangunkan kan? Fulan, bangun. Oh iya, katanya. Iya, oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid, dah selesai. Kita diskusi di masjid, selesai. Semua pulang, saya jam tujuh. Saya lihat masih tidur juga. Barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar, gak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya gak berubah. Disitu juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. Bangun. Kenapa Adi katanya? Saya kira Antum belum sholat subuh ya? Adi gimana sih? Kan udah saya jamah dengan tahajud tadi. Udah saya jamah dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi. Cuma ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini, sholat subuh bisa empat rokat. Karena itu berdoa penting. Cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua, ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Sudah? Fokus. Kata Allah kalau hamba-hambaku Muhammad, bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tubuh. Coba lihat. Ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba. Untuk menegaskan status kita. Kalau ditanya, kita siapa dihadapan Allah? Makanya enggak usah sombong. Jangan sombong. Karena kita cuma hamba. Karena itu ketika korun sombong, korun itu manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci berankasnya saja. Kemana-mana itu suka dibawa. Dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard. Cuma bawa kunci berankas saja begini. Di korun pengen ngasih tahu. Kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya, silahkan saja. Ini saja bodyguard saya, ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya korun, jangan ikutan sombong, telat. Telat, enggak ada kerjaan. Sudah ada yang lebih kaya. Dan apa yang terjadi? Fakhosabna kata Allah, kami telan. Likwifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua, habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya. Untuk taubat. Kalau enggak mau taubat juga, telan habis. untuk menunjukkan kamu itu bukan Tuhan. Saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong. Kalau ada yang perlu punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, bikin rame di jalan, cuma enggak pria status. Kasih tahu, maaf mas, telat. Itu gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta taubat, hamba. Quran surah 39, ayat 53. Kuliai ibadiyalladzina asrafu ala anfusim, lataknatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa. Pengen berdoa, minta taubat. Kata Allah, hamba. Saya terima taubatnya. Hamba. Ini, ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran. Adab yang pertama, kalau kita ingin berdoa, dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoa lah dengan cara menghamba dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik? Fokus. Wa iza salaka ibadiyanni, Muhammad s.a.w. jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah, Ibu, maaf ya. Biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan. Pengen berdoa. Terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian, baru puasa. Suami ada proyek, baru baca Quran. Terus, itu biasa. itu biasa. Jadi, fitrah, bu. Tumbenceng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Yang kedua, taubat dari maksiat. Taubat. Seorang taubat ke masjid, bangun malam, doa. Itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu, itu tandanya kita hamba normal manusia. fa'inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, jangan Allah mencari, aku dekat. Dekat. Jangan mencari, aku dekat. Jadi bu, ketika kita butuh Allah, langsung jawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. itu secara psikologi, memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini, sampai jam delapan, ibu tanya panitia, ustadnya mana sih? Bukti ustadnya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadnya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustad sudah dekat. Maka yang kedua itu, lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, Ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu bu. Jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung merasakan, Allah itu bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa? Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Kata Allah, saya dekat. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta. Ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak. Ibu punya masalah dengan tetangga. Di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah, perasaan itu, hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu, belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu, kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang, yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta, sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Sekarang, setelah kita paham tentang kedekatan ini, kemudian kita praktekan. Jadi ibu, maaf ya, ketika ibu punya masalah apapun, yang pertama diingat, Allah. Allah, engkau telah berjanji, engkau pasti akan tepati. Ya Allah, sekarang aku ada persoalan. Sekarang, teruskan ayatnya. Uji buda'a tadda'i, idha da'an. Uji be. Uji buda'a tadda'i, idha da'an. Aku pasti, akan menjawab, mengabulkan, setiap doa hambaku, jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit, di gramatikal bahasa Arab, ujib itu, itu disebut dengan, fi'l mudari namanya. Saya kasih rumus cepat, bu ya. Insya Allah, kalau ibu fokus, dengan rumus ini, ibu nanti bisa memahami, Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat, hafalkan baik-baik, ini gampang kok. Anita. Ya. Anita. Sudah? Anita. Baik. Hamzah, nun, ya, tak. Satukan, Anita. Kalau di dalam kalimat, ibu baca Al-Quran, di depannya ada huruf Hamzah, ini. Atau nun, atau ya, atau tak. Maka itu rumus mudari namanya. Gak usah dihafalkan mudarinya. Gak usah dihafalkan, sampai bikin misalnya, satu ungkapan, Anita, istrinya Pak Mudari. Gak usah, gak ada kerjaan. Gak usah dihafalk. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini, ini punya tiga makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu, disebut present, continuous, dan future. Present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future, sampai kapanpun, di masa depan. Ini bentuknya, disingkat dengan rumus ini, Anita. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan, kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah, saya akan kabulkan ini, bentuknya menggunakan mudari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus, kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu, sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B, itu yang paling dahsyat. Kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini, diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Faliyas tajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat, aku jawab, faliyas tajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab. Seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah. Maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruanku. Ayo, respon. Adil. Maunya dapat gaji saja. Kerja nggak mau. Apa ibu pikir duduk manis, santai, di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata, seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini. Mau minta apa? Minta, minta, minta. Saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru diingatkan lima kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil lima kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo, ayo. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah ma'agung, ma'abesar semuanya. Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun, Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah. Tidak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, Ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu. Punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fiqih, Ibu buka semua kitab fiqih. Sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah sholat. As-sholatuhiyyad doa. Sholat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam sholat, Doa semua. Coba lihat. Baru takbir, Allahu Akbar. Doa, iftittah. Al-Fatihah, doa bu. Jangan dikira Al-Fatihah, Tidak ada doanya. Nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam sholat itu, Ada empat keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti Ibu manfaatkan minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? Empat. Ada empat posisi, Empat keadaan dalam sholat. Yang kalau Ibu berdoa benar, Meminta di situ dengan benar, Itu seketika akan dikabulkan. Seketika. Satu, saat berdiri. Berdiri. Dua, saat ruku'ah. Ruku'ah. Ketiga, saat sujud. Ketiga, saat sujud. Keempat, Sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku'ah, sujud, Sesaat sebelum salam. Sebelum saya bahas lebih jauh, Saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata, Ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, Itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya, Dalam sehari itu, Lima kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di buka bumi ini, Buka pintu rumahnya, Lima kali sehari. Cuman untuk memberikan apa yang membutuhkan. Sesoleh-solehnya ustad, Gak ada yang mengatakan, Ayo, lima kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa, ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV, ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, Lima kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai buhur. Kita bangun tidur aja, Punya masalah gak? Ayo minta. Disuruh sholat, dua rokat. Dan sholatnya gak usah banyak-banyak, Dua rokat aja dulu, Supaya gak ada beban. Itu pun kadang-kadang, Masih lupa berapa rokat kita sholat. Ayo sujud, disuruh minta. Punya masalah gak? Terus dari subuh sampai ke siang, Dipanggil lagi. Punya masalah lagi gak? Disuruh duhur, empat rokat. Karena waktunya cukup panjang, Suruh empat. Ayo minta, minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari duhur ke asar, Ditanya lagi, Ada masalah gak? Panggil lagi. Kemagrib sampai ke isyak sebelum tidur, Supaya tidurmu enak, Masalah gak ada, Tenang, nikmat, nyaman istirahatnya, Ada masalah gak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, Dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, Kenapa saya sholat? Dijawab oleh mu'adzin, Hayya ala sholat. Ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya ala falah. Yuk bahagia. Ayo tenang. Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan. Falah. Jadi kalau orang paham sholat itu, Menyelesaikan persoalan, Tentu orang akan berbondong-bondong semangat, Terpenuh daikan sholat. Cuman sayang segelintir orang, Itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, Makanya sholatnya gak ada ikmat. Karakter diduhur. Ayo nasar doi. Ya bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, Tapi datangnya dengan marah-marah. Datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya. Bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi. Tapi datang tidak membawa prestasi. Ya bagaimana bisa diberi? Catat tuh. Bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, Respon kata Allah seruan Allah. Rumus pertama sholat. Nah sekarang, Saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih ibu. Ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? Sepuluh ya? Mau sampai jam lima silahkan. Saya jam sepuluh selesai. Lihat sini. Saya punya sekitar satu jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Quran, hadith, Quran, hadith. Sekarang gini. Ustaz saya sekarang paham. Sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustaz bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah. Saya menyeru respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota. Datang kepada gubernur. Datang kepada presiden. Datang kepada menteri sebelumnya. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata. Proposal dibagus-bagusin gitu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati. Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya. Janjian jam tujuh dengan Pak Wali Kota datang jam enam ke Wali Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, lima waktu ini ibu sudah hafal bu. Bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah keempat. Surah ibu. Surah mama. An-Nisa. Ayat 103. Quran surah 4, ayat 103. Lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat, dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu bu. Nih ya, ibu bapak bagian arisan nih. Bulan ini misalnya. Dan memang bagian jatah ibu. Demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan. Bahkan di kalender itu diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini. Dicatat semua. Di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia, yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan. Sekarang lima kali sehari, semua diberikan. Bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya, dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, lihat sini. Bukan ke atas. Ditutup tuh. Tuh, 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 sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo, orang lihat ke sana. Duhur yang berapa? Asar. Maghrib. Isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah. Kunci ibadah, kunci ijabah. Disitu ada pengabulannya. Ah, ini gimana mau minta? Waktu permintanya aja gak hafal. Gimana mau bermohon, datangnya aja telat. Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua, ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua, ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah-surah kedua puluh, ayat 14. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah. Maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, sholat. Jika ibu sholat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4, 3, 3. 4, 4, 3. Lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat. Ada yang 4, 3, 3. Ada yang 4, 3, 4. Ada yang 4, 3, 4. Yang 4, 3, 5. Ambil tengah-tengah lah. 4, 3, 5 misalnya. 4, 3, 5. Lihat sini. Fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4, 3, 5. Dipanggil sholat. Diseru. Kan tadi rumusnya di Quran Surah 2 ayat 1, 8, 6. Kalau diseru cepat jawab gitu kan. Terus diseru. 4, 3, 5 adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adhan. Seruan ini saya siap-siap. Saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang. Saat dia diseru Allah. Dia pun datang kemudian untuk menyerunya. Maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan. Dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merespon. Cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah. Seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya. Hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah. Melakukan warming up dulu. Tahajud. Istighfar. Baca Al-Quran. Sebelum dipanggil. Masya Allah bu. Ibu mau datang misalnya ke istana. Janjian jam 7. Datang jam 6. Disitu ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah, lihat. Terus kelihatan CCTV kan. Wah, ini orang bagus banget nih. Mulia, bagus. Sampah diambilin, disapu. Kelihatan. Itu ibu belum datang pun dah dipanggil duluan. Ada orang yang belum dipanggil, sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia. Zikir dulu. Istighfar dulu. Ini orang. Maaf ya. Walaupun dia belum memanggil Allah. Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya. Maka Allah akan mengingatnya. Sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Jadi ada orang yang seakan tidak punya masalah, Bu. Bukan tidak punya masalah. Sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Di seakan-akan tidak ada beban. Ah, ini indah hidupnya. Enak. Butuh sesuatu sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status. Dia macet balas senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji, rapat. Jalpat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google, akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telpon sana, telpon sini, ini. Dia tidak lapang saja. Alhamdulillah, ya Allah kasih macet. Murotal, murotal. Saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka. Apalin. Partnernya nelfon. Sampai di mana, akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah, ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Atau kita bisa koneksikan dari sini, apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini. Sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gak ada berasak, berusuk, berusuk, berusuk. Gini, telpon sana, sini, klaksonin. Dasar lempuh merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru gak ada, yang ada hijau, kan? Jadi kalau sudah begitu, enak, Bu. Yang perempuan, ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu. Eh, perempuan dimanapun. Tidak harus jadi nabi, supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus menjadi rasul. Ini Maryam, bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil, udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, Sudah ada kebutuhannya. Quran Surah ketiga, ayat 37. Setiap pamannya yang mau memberikan kebutuhan Maryam, Sudah ada di dalam ibu. Tidak ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon, bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Ini kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya. Datang. Atau datang pas dipanggil. Standar. Di kalau 435 adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun. Eh siap, sholat, siap, sholat. Itu standar. Jangan dulu bahagia. Maikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini, ini. Dipanggil 435. Baru bangun, 534. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi. Aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang. Sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilan dia? Jadi yang pertama, respon suruhan Allah. Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat, sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu, tadi dari 4 posisi, saya ajarkan yang pertama saja satu. Supaya gak terlampau panjang ya. Berdiri Ibu. Saya ajarkan satu. Setiap Ibu dalam keadaan berdiri, dan membaca Al-Fatihah, pada kalimat, Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. Ingat, pada kalimat, Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. Maka sertakanlah di hati kita, apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat, kalau Ibu mau belajar lebih detil, ikuti kajian kami di fikir sholat. Sifat sholat Nabi SAW. Nanti saya terangkan semua dalilnya. InsyaAllah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya, Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadith kudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah bu. Alhamdulillah. Episode kelima belas, kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memuti, dan mohon maaf, istrinya diponis monopos dan mandul. Secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya, bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan, aku gak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar, tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi, aku mesti memohon. Doa ini, dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat. Sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu, maaf ya, tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang sholat sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna, gerakan dan jumlahnya. Sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa, sholat. Quran Surah 20 ayat 14. Nabi Isa, sholat. Quran Surah 19, ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail, sholat. Quran Surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana ustaz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca. Quran Surah ketiga, ayat 39. Maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat jadi bihram. Masih berdiri dalam sholat. Dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan. Isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kabar gembira. Engkau akan punya anak. Langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divodis, monopos, dan mandul. Menurut medis. Kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia. Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik bu. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ditunggu oleh Allah lima kali dalam sehari. Dan dimintakan sebelum sholat. Untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat keempat puluh lima. Ibu lihat ayatnya. وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَّلَا Bahkan ditegaskan lagi. Di Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِصَبْرِ وَصَّلَا Yang pertama gak pake panggilan iman. وَاسْتَعِينُوا بِصَلَا Kata Allah, hey. Kalau kamu punya masalah. Jangan mengeluh. Jangan berkeluh kesah. Jangan terlampau banyak gelisah. Cepat siapkan dirimu. Untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu. Minta kepadaku lewat sholat. Kalau belum yakin. Disebutkan imannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Katanya punya iman. Jadi kalau ibu gak mau minta lewat sholat. Dipertanyakan imannya. Kamu punya iman gak? Kata Allah. Yakin gak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh. Datang pada saya minta. Lewat sholat. Saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman. Iman kita itu dipertaruhkan di situ. Nah sekarang. Saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jamaah. Perintah jamaah. وَسْتَعِنُوا وَسْتَعِنُوا Itu bentuk perintah. وَسْتَعِنُوا Bentuk perintah. وَسْتَعِنُوا Dan jika kalian perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika kalian punya persoalan dalam hidup. Punya kebutuhan. Maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. وَسْتَعِنُوا Dan minta lah oleh kalian pertolongan. Solusi. بِسَبْرِ وَسْتَعِنُوا Pertama sabar dulu. Sebelum sholat. Sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang. Jam sembilan. Lewat. Sabar. Tahan dulu. Koreksi diri istighfar. Nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat. Datang ke masjid. Sholat duha. Minta. Rahiyatul masjid. Minta sekarang. Sabar. Ini sabar terima dulu. Jangan mengeluh. Sabar. Ingat. Terima. Sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah. Kalau kita tidak sanggup menerimanya. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنْ إِلَّا Saya sering katakan bu ya. Maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan. Tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang. Punya masalah seberat apapun. Itu artinya. Hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul. Karena itu. Persoalan itu dititipkan kepada ibu. Bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu. Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنْ إِلَّا وُسْحَا Allah tidak akan berikan beban ujian masalah. Kalau dia tidak mampu. Artinya kalau saya tidak mampu. Saya tidak dikasih. Ibu mampu. Ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah. Kamu mampu. Ya Allah why me. Why not. Kamu yang bisa. Nah sekarang. Wassalah setelah terima itu. Tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya. Bikin status. Kemudian sholat. Kita akan katakan ya Allah. Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan. Maaf ya. Ya Allah. Saya sekarang punya masalah. Saya ingin bermohon kepadamu. Saya ingin minta kepadamu ya Allah. Saya mohon ya Allah. Maaf bu ya. Maaf ya. Sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja. Atau anak juga punya masalah. Kadang-kadang. Bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Tidak kan? Karena itu. Kalau kita ingin memohon kepada Allah. Dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak. Maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na. Na, 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 na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Na. Ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'inu. 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 Wasta'inu. Nasta'inu. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iya kak. Iya kak. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji. Kalau ada masalah, minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah. Aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iya kanas. Sekarang saya tanya kepada ibu. Apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iya kanas. Saya mau tanya. Ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Tidak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar. Iya kanabudu. Iya kanas. Berdiri. Iya kanabudu. Wa iya. Sekarang saya bacakan hadith kudsinya. Tersambung dari Nabi SAW. Kala Rasulullah SAW. Kala Allahu Azza wa Jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadith kudsi. Perhatikan bahasanya. Saya bagi dalam sholat itu dua bagian. Antara hak aku dan hak hambaku. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik. Menjaga hak-hak aku. Maka pada saat itu. Apapun yang dia minta dalam sholat. Aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Iza qala la abdu. Kalau hamba mulai membaca dalam sholatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala Allahu Azza wa Jalla. Seketika Allah menjawab. Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Di ibu ingat baik-baik ibu ya. Ingat baik-baik. Setiap ibu baca al-fatihah. Dalam sholat itu. Itu Allah memperhatikan. Dan menjawab bacaan ibu. Tadi. Masih ingat ketika saya katakan. Wa iza sa'ala ka'ibadi an-ni fa'idni qarib. Allah itu dekat. Wa iza qala la abdu ar-Rahmanin rahim. Kalau hamba melanjutkan ar-Rahmanin rahim. Kala Allahu Azza wa Jalla. Allah langsung menjawab. Athna alaiya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa iza qala la abdu maliki yaumid din. Ketika hamba berkata maliki yaumid din. Kala Allahu Azza wa Jalla. Allah menjawab. Majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa iza qala la abdu. Jika seorang hamba berkata. Iyaka na'budu. Wa iyaka nesta'in. Ya Allah. Sekarang hamba sholat. Ibadah atas perintahmu. Dan hamba minta ya Allah. Hamba punya masalah. Hamba punya persoalan. Dan kau janjikan. Minta dalam sholat. Kala Allahu Azza wa Jalla. Allah jawab. Hatha baini wa baina abdi. Inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan ini. Masalah apapun yang dia minta sekarang. Aku akan kabulkan. Dalam berkini. Cuma sayang. Kadang-kadang. Dalam keadaan ini. Banyak yang tidak minta. Maka caranya. Saya sampaikan yang pertama. Kalau ibu sudah sampai kebacaan ini. Iyaka na'budu. Wa iyaka nesta'in. Sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafatkan. Sertakan. Ibu punya masalah apa. Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau sholat. Nabi SAW kalau sholat. Itu kalau baca ayat-ayat Quran. Itu seringkali berhenti ibu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa. Beliau berhenti. Mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga. Minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka. Mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Khudhaifa al-Yamani. Pernah sholat di belakang Nabi. Begitu. Abdullah bin Mas'un radiyallahu ta'ana anhu. Sholat di belakang Nabi. Begitu. Ubayn bin Ka'am radiyallahu ta'ana anhu. Sholat di belakang Nabi. Begitu. Dikesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu gak sadar. Enak sholat dengan Nabi itu. Nyaman. Kalau baca ayat surga. Seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa. Berdoa. Jadi gak sadar. Rekaan pertama 100 ayat aja al-Baqarah. Kadang-kadang lewat ke Ahli Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 alaman. An-Nisa ayat 176. Baru berhenti. Walaupun besoknya gak pada ikutan lagi. Karena merasa ini kapan rukunya gitu. Sekarang atau nanti. Sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah saya ajarkan satu hal. Kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi. Jendak-jenak bu. Rasakan itu. Minta. Minta. Setelah itu. Allah ajarkan satu lafad. Kalau lafad ini benar dibacakan oleh ibu. Benar dibacakan. Maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya. Insya Allah. Masih ada waktu? Oh iya. Kalau masih kita bahas ya. Ada sesi mau jawab pertanyaan dulu? Diskusi dulu? Atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik. Kalau kita sampai jam 10. Saya jedak sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafad yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas seratal mustaqim. Ihdinas seratal mustaqim. Ihdinas seratal mustaqim. Ini ibu. Nanti ibu lihat. Dalam kajian tafsir yang kami sampaikan. Juga dalam kajian fikir sholat. Saya bahas dengan detil. Di sini singkat saja. Singkat padat. Ihdina itu. Ya Allah berikan kami hidayah. Berikan kami jalan. Berikan kami petunjuk. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah. Jamaknya hudan. Ihdina berikan kami hidayah. Berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terjemahan bu. Terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir. Per huruf, per kalimat. Bahkan per harokat. Itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mu'jizat. Ihdina dari kata hidayah hudan. Berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab. Itu banyak maknanya. Bisa solusi. Dari semua persoalan. Bisa jalan menuju kemudahan. Bisa kesuksesan. Bisa petunjuk. Banyak. Kalau dikumpulkan. Namanya hudan. Hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan. Karena di Quran ada semua. Solusi ada. Petunjuk ada. Kemudahan ada. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal. Al-Quran hudan. Isi Quran semua hudan. Disitu ada solusi. Disitu ada petunjuk. Disitu ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu. Kalimatnya dikatakan. Fi'il amr li'tolab. Permohonan. Dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina. Berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina. Artinya minta solusi. Minta kemudahan. Minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat. Ihdina syaratal mustaqim. Itu artinya. Ya Allah. Berikan kepada kami solusi. Dari masalah yang sekarang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk. Dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah. Dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-syaratal mustaqim. Yang lurus. Yang gampang. Karena jalan yang gampang. Itu lurus. Gak berkelok bu. Langsung ketujuan. Saya mau kesini. Jalannya belok-belok. Gak langsung kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan. Jalannya belok sini. Belok sini. Belok sini. Belok sini. Kelokan sembilan. Kelokan tujuh. Kelokan delapan. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi. Tapi dilempar-lempar. Kesini dulu. Berkelok. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Kenapa gak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab. Apalagi kalimat yang fasi. Mendapatkan sesuatu dengan gampang. Dengan mudah. As-syaratal mustaqim. Lurus ketujuan. Cepat. Mudah. Apalagi ke surga nanti. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang benar. Hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus. Solusi yang mudah. Yang gampang. Yang cepat. Paham disini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Suratalladhinan amta'alayhim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan. Ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada empat golongan. Disebutkan di Quran Surah keempat. Ayat 69. Ada para nabi, orang-orang judul siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wa mayyuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladhin an'amallahu alayhim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin. Para nabi dulu berdoa. Ya Allah saya ada masalah dikabulkan. Kita minta ya Allah sekarang saya berdoa. Tolong kabulkan. Seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayyub sakit berdoa dikabulkan. Kita sakit dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak. Kita ada ujian dengan anak. Minta dikabulkan. Anak-anak berselisih. Ada yang dendam, yang iri. Seperti anaknya Nabi Yaakub. Nabi Yaakub berdoa dikabulkan. Kita minta dikabulkan. Ada syuhada berdoa dikabulkan. Kita minta dikabulkan. Orang soleh berdoa minta dikabulkan. Kita minta dikabulkan. Ya Allah seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat. Mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya serata alladzina an'amta alayhim. Siapa an'amta alayhim disini? Ula'ika alladzina an'amallahu alayhim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyina wa sidiqina wa syuhada'i wa salihim. Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasaran. Lupa maktab. Kemudian ingin balik. Nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal al-fatihah. Datang kepada askar. Dia tunjukkan gelangnya. Pak. Ihdinas surat al-mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Ikut gelang. Askar nggak bisa bahasa Indonesia. Dikasih bahasa Arab. Nggak paham, Pak. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk. Dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Surat al-latina namta adaihim. Ghaidil maktubi adaihim. Walad dalin. Lurus. Jangan belok-belok. Kalau belok, nanti engkau tersesat. Atau disacimaki orang. Maktub. Ya, dicelak orang. Dalin tersesat. Jangan dicelak. Jangan sesat. Lurus. Tapi kalau dalam berdoa dalam sholat, minta di hati hadirkan. Jelas ya? Nah, itu posisi pertama. Jadi, pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat. Rajin istighfar, Bu. Saya cepat ya. Rajin istighfar. Saya ada tujuh menit lagi. Ibu rajin istighfar. Astaghfirullah. 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 Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim. 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 Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu, itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia itu punya keinginan. Dia enggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia. Terus dia istighfar. Astaghfirullah. 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 Itu kalau benar rajin istighfar. Seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup. Ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya ibu ya. Bukan istighfarnya pas ada keperluan saja. Bukan. Ada ta'alim ustadzadi. Sab pertama. Astaghfirullah. 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 Bukan. Besok ada arisan. Astaghfirullah. Bukan. Jadi bukan ada keperluan. Istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum. Bismillah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dia setiap buka adonan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nah satu ketiga, Imam Ahmad itu gak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahum, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahum aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya. Ya Syekh, Idhab. Pergi. Gak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat. Gak boleh keluar. Dan dia gak tahu kalau itu, itu Imam Besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer, bu. Sangat famous, familiar. Cuman orang kan gak pernah lihat wajahnya. Dulu kan gak ada Facebook. Gak ada Instagram, gak ada handphone, gak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh tidak, Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam Besar, Imam Shafi, Imam Besar. Tapi gak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu itu senang. Begitu tahu, dikasih tahu. Nabi aja ke Madinah, bu. Gak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad, kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik, ya. Untanya Nabi. Nabi Muhammad pasti di bawah gantian itu di jalan. Orang mengira yang di atas untan, Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki. Gak kelihatan. Makanya responnya bodoh. Ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak. Karena sering banyak lihat di TV, media sosial. Bagi ketemu, minta foto. Ini lain kisahnya. Gak tahu dia. Pergi keluar. Ketika Nabi Muhammad, dia sudah keluar beliau. Gak mau ribut. Istirahat di luar. Di pelataran. Di sini juga gak boleh. Lihat kalimatnya. Barwah. Keluar. Pergi. Barwah itu kasar, bu. Begitu kemudian di debat lagi, saya cuma di luar. Roh, 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 roh. Rohah itu dari kata roh, bu. Itu paling kasar. Artinya, keluar dengan roh-rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan. Ada kalimat itu. Itu artinya kesel, bu. Sekarangnya. Keluar. Misalnya, idha bienti. Gak mau, saya mau di sini. Eh, barwah, pergi. Sampai ke rohah dengan roh-rohnya. Itu artinya, ibu disuruh pergi. Bukan jangan mengelak lagi. Roh, roh. Saya bukan rohah. Saya roh hayati. Suruh pergi. 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 Kamu ini kenapa setiap anda menanak adonan itu, tepung itu, anda mengucapkan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya. Kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuma satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu, kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah. Mohon sebelum saya wafat, atau setelah ia wafat, pertemukan saya, ya Allah, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya yang wafat, atau Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, Astagfirullah. Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah, dari masjid, sampai di sini karena istighfar anda. Saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ke sini, datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Astagfirullah, astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana. Laha Allah, wala kuataila wila laha Allah. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang, ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran, surah ke-51, ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu, bu. Tahajud, tahajud, tahajud. Setelah itu, biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar. Itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks, lilisan kita keluar. Ahli istighfar itu, enggak direncanakan keluar lilisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah 945, boleh? Sedikit. Yang terakhir ya. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama, minta, dikabulkan. Yang kedua, baru istighfar, dikabulkan. Yang ketiga, enggak ngapa-ngapain, dijawab. Artinya baru terbersih. Ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini, adalah amalan yang dikerjakan, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya mencintai Allah. Beda ibu. Salat dengan cinta, dibandingkan dengan salat, karena memenuhi kebutuhan, atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu, kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun, persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain, kata Al-Quran. Quran Surah 7, ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum indakulim masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah, saat akan salat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik, yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena, juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan salat ibu, dalam keadaan yang sempurna. Wudhu. Wudhu itu hati-hati gitu. Quran Surah kelima, ayat ke enam. Ya ayuhal ladhina amanu, idha kumtum ila salah, faqsil wujuhakum, wa'idiyakum dal marafiq, wa'am sahbubi ra'usikum, wa'arjalakum dal ka'abain. Jadi kalau ada orang beriman, mencintai Allah, mau salat, dia mau wudhu. Wudhunya gak akan sembarangan, bu. Cuma basuh, basuh, basuh. Bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut. Kutak-kutak, 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 selesai. Sampai ke kaki, cuma disodorkan di kran, beres. Itu sih. Anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang salat, hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak. Dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan salat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar? Dia belajar ngaji, supaya benar bacaan fatihahnya. Dia belajar dengan baik, supaya khusyuh dia dalam salatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Subhanallah Rabbiyah Al-Avim? Apa artinya Subhanallah Rabbiyah Al-A'adha? Apa artinya Semuallahu Al-Ahamdulillah? Dia pahami. Begitu dia salat dan baru takbir, sudah pahami isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah. Bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, setiap pecinta, dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tak diminta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing. Ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu. Cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwatnya, yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada-ada orang yang bicara di lisannya, yang gak ada buktinya. Aku akan seperti dilan, membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga, yang kubutuhkan tuliskan namaku di buku nikah kita. Woh, catat. Itu caranya. Main ke taman di lancaman boncengan, seakan dunia milik berdua, yang lain gak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi, amalan yang ketiga ini, kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar, Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam As-Shafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 hijran. Siap, kongdan. Ini terakhir nih, saya tutup nih. Benar-benar terakhir. Betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya-jawab. Sedikit. Imam Malik ini ibu, itu Masya Allah, saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah jangankan sholat. dalam beliau memberikan fatwa pun, akan mencari pakaian yang paling bagus. Paling indah. Dan beliau menjaga adab. Dalam menyampaikan kalimat Nabi pun, itu luar biasa. Sampai satu kali, pernah pakai bujubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis. Saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Gak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi, hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali, singkat. Berdiskusi dengan muridnya Alimam Ash-Syafi. Kata Alimam Ash-Syafi, ya guru, setahu saya, rizki itu dicari dulu, baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada delapan jenis rizki. Ya Ash-Syafi. Ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah berdebat tuh, sampai berpisah. Setelah itu, secara singkat, Imam Ash-Syafi lewat di kebun anggur, sedang panen. Panen anggur besar. Tiba-tiba, tergerak untuk membantu. Datang ke situ, bantu. Begitu selesai, dikasih hadiah anggur banyak. Besar-besar. Indah, enak. Ketika diberi itu, langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja, baru dapat. Dibawalah anggur ini, diberikan pada gurunya. Perhatikan, adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu, adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Ash-Syafi gak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur. Saya mencoba membantu. Eh, begitu saya bantu, dikasih anggur. Dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu, dikasih. Dibantu dulu, baru dikasih. Kalau saya gak bantu, saya gak dikasih. Apa jawab Iman Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabas sama bahika. Masya Allah, Syafi, bahasa kita. Tadi itu saya keluar, mau ngajar. Siang-siang terik begini, saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Eh, ada anggur sekarang. Murid beri ikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu, Syafi naik, dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa. Dan mendapatkan barakah gurunya, seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah tiga cara, bagi kita untuk bermohon kepada Allah, jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat sholat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustaz ketika berdoa, kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda, insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Adabin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas Sarat al-Mustaqim, Sarat al-Ladhin an-amta alayhim, Ghaydi al-Mabdubi alayhim, wa la-Badlin, Allahumma n'ahmaluka hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan niwafi ni'amahu, wa yukafi'u mazidah, Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, engkau yang maha pengampun, engkau yang maha penghapus segala dosa, kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa, kami kumpulkan, maka kami mohon kepadamu, Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun, berada di sekitaran maddis ta'lim ini, kecuali sebelum ia pulang, kau telah ampuni segala dosa-dosanya, engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya, wa la hamdan illa farrajtah, Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini, yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan ia meninggalkan area maddis ta'lim ini, kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya, Allahumma wa la maridhan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah kau ujidikan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya, Allahumma wa la dainan illa qadaitah, Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya, karena lelitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon Ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah, terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lelitan riba dan semacamnya, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma tubna ilayka min kullil ma'asi, Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami, kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan, Allahumma asli ahwalana mayuqarjibuna ila rizak, Ya Allah, kami bermohon kepadamu, mulai hari ini, mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri, supaya kami bisa lebih dekat denganmu Ya Allah, Allahumma asli aswajana, Ya Allah, kami mohon sayangi dan perbaiki Ya Allah, akhlak suami-suami kami, Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami menjadi suami yang baik, membimbing keluarga menjadi keluarga yang salih, Allahumma ya Allah, Allahumma resyadu asliha Allah azwajana, zawjatina, Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami Ya Allah, jadikan mereka perempuan-perempuan yang salih, bimbing menjadi ibu-ibu yang baik, Allahumma abnana, awladana, zurdiyatina, Allahumma aslih lahum ni arham rahimin, ni akunus salihin, ni akunus su'adah di dunia wal akhirah, Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti, kami mohon Ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami, kami mohon ampun Ya Allah, perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami Ya Allah, jadikan mereka anak-anak salih, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat, Ya Allahumma rahimin, kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran, kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud, kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia Ya Allah, kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izinmu, Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami, sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, Ya Allah, kami mohon jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup, dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husdul khatima, Ya Allah, kami mohon kelak nanti, jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat Taukhidla ilaka illallah, mohon jawab kalimat kami, Ya Allah, dengan panggilanmu yang indah, Ya ayatukan nafsul Allah'inna, hai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatam maradiyah, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbu, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbu, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbu, aku rida dengan semua amalmu, kau pun akan rida dengan semua pemberianku, engkau aku masukkan dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untuk menyebutmu, Allahumma ishtaqna bi Rasulullah SAW, Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah SAW, kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatap jadi alam mimpi, maka mohon Ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti, Ya Rabbul Al-Arabi, jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdau sebuah yang paling indah, Allahumma ya arhamma rahmin, Allahumma rizukra jisra ya Allah, dikulil hujjaj, Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini, Ya arhamma rahmin, Allahumma taqabbal minhum yawlah hajjahum, sa'yahum sa'yun mashqora, wa dhambahum dhamban bangfora, wa tijaratahum tijaratan lantabora, Ya Allah, jangan siap-siapkan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka, terima haji mereka, Ya Allah, jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar, jadikan seluruh manasik yang kau rizai, ya arhamma rahmin, Allahumma ya Allah, rizuk rizkan hasran tayiban, liya hujuku laman lam ya huj, ya arhamma rahmin, Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji, Ya Allah, anugerahkan kelapangan untuk berhaji, Ya Allah, sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami, sekalipun tidak mendapati ibadahnya, Allahumma ya arhamma rahmin, Allahumma rizukna ya Allah ni'matan salih, Ya Allah, anugerahkan kepada kami ni'mat untuk menjadi orang salih, di dunia, dan kembali kepadamu di akhirat, dalam keadaan salih, al-hikmah bis salihin, ma'al-ladhina amta alaihim, minan nabiyina, wassiddiqina, wasyuhada, wassanihin, wahasuna ula'ika rafiqa, Ya Allah, kumpulkan kelapangan di surga dengan para nabi, orang-orang salih, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapanmu, itulah ni'mat terbaik yang mampu kami dapatkan, Allahumma ya arab, Allahumma asliha, Allah kulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakiha anta khairu man zakaaha, anta waliha maulaha, Ya Allah, jika memang kami telah engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat, Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu, Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami, Ya Allah, berkhianat kepada kami, Ya Allah, mendhalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka, Ya Allah, maafkan mereka, Ya Allah, bimbing mereka untuk sadar dan bertobat, Ya Allah, titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi, Ya Allah, titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan, Ya Allah, titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan, Ya Allah, Allahumma ya Allah, untuk kali ini, dan semoga istiqamah dalam kebaikan, dan Masya Allah, Amin, Amin, beliau menginspirasi, dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya, Amin, dan sahabat terbaik, selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya, karena itu di pagi hari ini, saya ingin sampaikan kepada bapak, ibu sekalian, bapak mungkin yang hadir, ibu yang hadir, saya ingin berikan kepada sahabat saya, Satuan Nugrah, yang mungkin Allah titipkan, saya akan ajak Kang Daan, untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya, di bulan September insya Allah, saat kami akan berangkat, pada tanggal 9 September tahun 2019, sekiranya itu, dan semoga bermanfaat insya Allah, semoga Allah muliakan untuk semuanya, terima kasih,